Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Hayatuddin dengan NPM 264-8085 mahasiswa semester 2 program pendidikan vokasi program studi okupasi terapi Universitas Indonesia dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai range of motion pada lower extremity dan melakukan pemeriksaannya di dua gerakan yaitu pada knee extension pada kondisi otot 4 dan ankle dorsiflexion pada kondisi otot 1 range of motion atau ROM adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan masa otot dan tonus otot ROM memiliki banyak tujuan diantaranya yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi mengurangi rasa nyeri mengembalikan kemampuan menggerakkan otot dan melancarkan peredaran darah faktor-faktor yang dapat menurunkan ROM yaitu penyakit-penyakit sistemik cedera atau pembedahan dan inaktivitas atau imobilisasi pemeriksaan ROM dilakukan dengan cara aktif dan pasif aktif yaitu gerakan dilakukan oleh pasien sendiri pasif yaitu gerakan dilakukan oleh pemeriksa alat yang digunakan untuk pemeriksaan ROM yaitu guniometer guniometer terbagi atas dua yaitu long arm guniometer dan short arm guniometer long arm short guniometer untuk mengukur persendian besar seperti bahu, siku, panggul, dan lutut short arm guniometer digunakan untuk mengukur persendian kecil seperti pergelangan tangan dan kaki profesional yang dapat melakukan aktivitas ini adalah tendaga kesehatan seperti dokter, fisioterapi, dan okupasi terapi baik, saya akan menjelaskan beberapa guniometer ada dua guniometer yang pertama long arm short guniometer short arm guniometer dalam video ini saya akan menggunakan long arm short guniometer long arm short guniometer terdapat yaitu ada aksis, sudut, stabilization arm, dan movement arm dalam video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Ranks of Monster pada lower extremity yaitu pada dua gerakan gerakan pertama pada knee extension pada kondisi otot 4 gerakan kedua pada ankle versi flexion pada kondisi otot 1 gerakan pertama yaitu pada knee extension kondisi otot 4 langkah pertama minta pasien lengkuk kedua lutut vaksien fleksi ketiga letakkan guniometer aksis pada epikondiose lateral pasien keempat keempat minta pasien untuk bergerak ekstensi dan disertai tekanan minimal sudut yang didapatkan adalah 0 derajat baik, pemeriksaan berikutnya saya melakukan pada kaki kiri pasien pemeriksaan pemeriksaannya sama yaitu langkah pertama pasien masih dalam posisi telukuk kedua lutut pasien fleksi ketiga letakkan guniometer aksis pada epikondiose lateral pasien keempat minta pasien gerakan ekstensi disertai tekanan minimal hasil pemeriksaan saya dapatkan yaitu 0 derajat pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan pada ankle dorsiflexion pada kekuatan otot 1 langkah pertama pasien telentang atau supinasi dan lutut fleksi 20-30 derajat serta letakkan gulungan di bawah lutut kedua letakkan guniometer aksis pada di bawah lateral maleolus pasien stabilisasi arm sejajar dengan tulang fibula pasien dan movement arm sejajar dengan tulang metatarsal kelima pasien terakhir minta pasien untuk gerakan dorsiflexi disini saya mendapatkan 30 derajat baik saya akan melakukannya pada kaki kiri pasien langkahnya sama yaitu pertama pasien supinasi atau telentang dan lutut fleksi akira-kira 20-30 derajat dan taruh letakkan gulungan di bawah lutut setelah itu sangguniometer di bawah kira-kira di lateral maleolus stabilisasi arm sejajar dengan tulang fibula movement arm sejajar dengan tulang metatarsal kelima pasien kalau minta pasien untuk gerakan dorsiflexi yang didapat adalah 30 sekian video dari saya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh